Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan bercerita mengenai kisah saya Gimana bisa begini tangan saya Gimana kronologinya Saksikan terus video ini setelah yang satu ini guys Oke guys, di sempatan kali ini Saya akan menceritakan Gimana kronologinya tangan saya bisa dibalut seperti ini guys Oke Sobat semua bisa bayangin gak Kenapa tangan saya bisa begini nih guys Lihat begini guys Apa yang ada di pikiran sobat semua Dengan tangan yang dibalut kayak begini guys Jadi gini guys, kejadiannya sudah dua hari ini Dua hari ini ketika saya buat video ini maksudnya guys ya Kejadiannya itu pagi-pagi guys Saya mau Apa? Mau Ke kamar mandi gitu ceritanya Dan saya tuh pakai sendal yang licin gitu guys So Lantainya basah mungkin Jadi licin guys So saya Terpleset gitu Ceritanya terpleset Yang gak disangka-sangka Yang gak diduga-duga Namanya juga orang apes itu sudah Sudah di ini guys ya Sudah gak bisa dihindarin gitu Jadi terjadilah ini Tangan saya jadi gini guys Yang perlu digarisbawahi Ya ini guys Musibah datang Tidak diduga-duga Ya sebaik-baiknya kita ya harus Selalu Berhati-hati dalam segala melakukan aktivitas guys Oke Langsung saja di pagi itu ya Tangan saya tuh Memang kayaknya ada yang retak Terus Saya tuh Cemas guys Cemas Kenapa tangan saya bisa begini Kebetulan sekali itu Ada orang sih Ada orang yang mau Nganter saya Oke ini harus dibawa kesana Nah ini ya Terus Saya ikut Dengan omongan-omongan mereka Terus gak Gak nunggu lama-lama Saya tuh dianter sama teman-teman saya Ini guys Ke Tempat orang yang bisa Benerin Tulang maksudnya Terus ini ditarik Dan terus dipenerin kembali Terus digip guys Ada disini juga ada kayu-kayunya nih guys Untuk biar supaya dia gak lari gitu maksudnya Terus di dalam juga ada ini Ubat apa gimana gitu Produk ini balut Ini guys Itu kronologinya saya guys Ini sudah dua hari Dari saya buat pintu ini Ini dua hari guys Dan mungkin esok ya Ini esok Esok pagi saya mau Ke tempat Orang yang benerin Ini Untuk dicek kembali guys Dan mau dipenerin kembali Kalau tulang itu meleset Atau Belum lurus Mungkin dia Kita dapat Mungkin orang itu akan Benerin kembali guys Inilah guys Jadi motivasi untuk kejadian ini Selalulah berhati-hati guys Dan perlu diingat juga Bahwa Kalau Setiap musibah itu Gak Datangnya gak Dituga-duga Dan kalau sudah terjadi Ya memang terjadi guys Gak bisa dielakkan kembali guys Ya mungkin ini sudah menjadi Apa Sudah menjadi Takdirnya saya mungkin ya Jadi saya bisa Kayak gini nih guys Ya mungkin Untuk memulihkan kembali Saya Perlu Waktu guys ya Tentunya Perlu waktu Ya bekerja sih Masih bisa Dengan Tangan kiri gitu Cuman Cuman kalau Yang kanan ini Ya Begini Jadi Kalau untuk Angkat-angkat barang yang berat Ini belum bisa guys Ini kurang-kurang pun Membutuhkan waktu Dalam 6 bulan Baru Boleh Untuk beraktivitas Untuk mengangkat Barang-barang yang berat guys Oke ya guys ya Mungkin Yang harus Sobat Ambil hikmahnya Dari kejadian ini Ya itu guys Musibah datang Tidak diduga-duga Dan Selalu Berhati-hati Dalam melakukan Sesuatu guys Ya Semoga ini Bisa menjadi Motivasi ya guys Untuk sobat semuanya Musibah itu datang Dimana saja guys Dan Tidak Ini guys Tidak Tidak tahu Kapan datangnya Jadi ya Baiknya Kita harus Berhati-hati Ya mungkin Sampai disini dulu Video kali ini guys ya Besok saya akan Check up balik Dan apa Check up kembali Memeriksakan ini kembali Semoga ini Tidak ada masalah Dan bisa pulih Seperti semula Ya kalau pulih Seperti semula Mungkin ya Gak mungkin ya Cuman Kan sudah retak Pulangnya Oke guys ya Mungkin dengan Video saya ini Dan ini semua Bisa menjadi Motivasi untuk Sobat semuanya Selalu berhati-hati guys Oke mungkin Untuk Kedepannya Gimana perkembangannya Nanti saya buatkan Video kembali Maaf Saya buatkan Video lagi guys Oke ya Sampai disini Dulu vlog hari ini Semoga menjadi Motivasi untuk semuanya Yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa